Intro Kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS Kopaten Solo sampai saat ini masih mengikuti rapi tes. Sebanyak 252 anggota KPPS Nagari Selayu menjalani rapi tes yang bertempat di depan kantor camat kubung. Pelaksanaan rapi tes sebagai upaya memperhatikan kesehatan anggota KPPS. Selain itu guna antisipasi penyebaran COVID-19 jelang pemilihan kepala daerah. Jika ada anggota KPPS yang terkonfirmasi COVID-19, maka anggota tersebut tidak diperbolehkan sebagai anggota KPPS dan akan dicari penggantinya. Sementara itu pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19 pihak KPU Kopaten Solo juga telah mempersiapkan APD untuk petugas KPPS dan kelengkapan TPS seperti tempat cuci tangan serta penerapan jaga jarak. Dari Kopaten Solo demikian laporan Ari Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat.